Karena sekarang dengan digitalisasi mau tidak mau, guru paut juga harus melekteknologi, sepakat nggak? Sebenarnya! Nah, tadi sudah disosialisasikan ya bagaimana cara penggunaannya, bahkan nanti kita punya kartu ya, kartu e-koperasi yang memang nanti bisa digunakan serbaguna ya. Bisa untuk e-top, bisa untuk bayar token, bisa untuk pulsa, bayar listrik ya. Jadi ini yang akan kita lakukan digitalisasi e-koperasi kepada pelaku UKM Guru Paut seprovinsi Banten. Himpaudi Provinsi Banten ajak pelaku UMKM Himpaudi memanfaatkan e-koperasi Himpaudi Jaya. Saat ini, pengurus wilayah Himpaudi Provinsi Banten mengajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM Himpaudi di seluruh Provinsi Banten agar dapat memanfaatkan platform e-koperasi Himpaudi Jaya atau perdagangan secara elektronik dalam memasarkan produk-produk UMKM-nya. Kami menggagas Himpaudi Kabupaten Panegram beserta Himpaudi Provinsi yang Alhamdulillah kali ini Ibu Dr. Yaya Rukiya ini yang luar biasa untuk mencetak generasi guru Paudi yang berkualitas dengan salah satu negeri UMKM. Maka saya selaku PJ UMKM Kabupaten Panegram mau mengenalkan Mpeng ini adalah UMKM Buatan Guru Paut Karang Tanjung. Berdiri, berdiri. Yang ini Rangina, Simpong Rangina, ini adalah UMKM Kadu Hejo, tepuk tangan. Lantas, apa tujuan dan manfaat menggunakan aplikasi e-koperasi Himpaudi Jaya? Memang di era digital industri 4.0 ini salah satu alat supporting yang paling efektif hari ini adalah bagaimana para pelaku UMKM ini kita sosialisasikan dan kita kenalkan dengan teknologi informasi. Seperti itu Bunda, oleh karenanya kami berharap dengan aplikasi ini para pelaku UMKM akan bisa lebih mengembangkan usahanya, akan bisa lebih tentunya menjadi pelopor di antara UMKM-UMKM lain untuk bisa lebih maju dan lebih terdepan. Harapannya seperti itu Bunda. Alhamdulillah. Aplikasi ini mampu memberikan manfaat dalam pengelolaan manajemen usaha pada koperasi, seperti pada berbagai transaksi harian, berbagai transaksi simpanan ataupun pinjaman, hingga bermanfaat untuk menampilkan berbagai jenis laporan yang diperlukan secara akurat, tepat waktu, secara relevan. Manajemen usaha koperasi e-koperasi ini pun terintegrasi dan berdampak kepada efisiensi dan transparansi pengelolaan unit usaha koperasi simpan pinjaman. Coba mungkin ada salah satu yang cerita kepada saya, terkait dengan usaha, ini yang mana tadi, Sikong ya? Ibu siapa dah? Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Ini bagaimana Bu, ini bisa menjadi, apa ini? Tepun. Macam beras. Macam berak. Beras. Nah, wongkiut. Sikong. Ini? Ini, itu juga awalnya. Oh ya, itu ya. Sisi. Boleh dibuat kemarin. Dari apa dulu nih Bu, bisa cerita Bu? Kebetulan Kak Doeja terkenal dengan, tapainya itu tapain pacu rendang ya. Kak Doeja itu punya, olahan yang terkenal itu, selain, yang banyak lah, yaitu tapain pacu rendang. Ini adalah, salah satu, kalau, bu, hampasnya dari singkong itu, sebelum kita olah jadi, tape atau tapai ya, kalau bahasa panik belanya aja. Itu si singkong dikerik ya, itu kerikannya, itu kita keringkan. Sehingga kering, masih manual menggunakan alat, kalau misalnya ditutup ya, belum dikiling, ini hasilnya akan menjadi tepung. Tepung, jadi tepungnya dari singkong. Kalau ini apa Bunda? Dari sini juga. Ini diolah. Ini kayak nasi ini, Bu. Iya. Jadi ceritanya di gimana ini, Bu? Ini, ini bahan dasarnya, di dola, kalau kita di, itu ya, ada alatnya dicetak, digeser gini Bunda, itu nanti dipak, bukan parut ya. Jadi, kalau yang happy, seperti happy. Seperti mie, ya. Jadi, seperti ini, Adila. Jadi, namanya apa yang udah diolahin namanya ini? Alatnya, ini adalah cang sarut. Cang sarut. Jadi, nanti ini digoreng. Iya, ini dipak. Ini jadi gimpan. Teng, teng, teng. Kalau yang beras itu kita udah gak aneh ya. Beras itu udah gampang. Tapi ini dari singkong. Cangkaruk dari singkong yang fungsinya untuk enteng-enteng. Teng, teng, teng. Udah dapat, Be. Upaya ini merupakan salah satu tujuan himpau di Provinsi Banten dalam memberdayakan pelaku usaha mikro kecil menengah, Guru Pau. Untuk memberi motivasi berwira usaha sekaligus membentuk kemandiarian Guru Pau di Banten. Saat ini sudah ada kurang lebih 400 UMKM Guru Pau dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten yang perlu dikembangkan sebagai fondasi membangun Banten Sehat Ekonomi Kuat. Selain itu adanya kegiatan pembinaan bagi pelaku UMKM Perempuan. Kami terus bersinergi dengan Bunda Pau di Provinsi Banten dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana DP3HKB Provinsi Banten. DP Pau di Kmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, juga Mitra Himpau di Provinsi Banten. Kami yakin pembelajaran Guru Pau tidak boleh terhenti meskipun pandemi COVID-19 dan stabilitas ekonomi yang memberikan dampak kepada Guru Pau. Tentunya kami akan terus mendukung dan mendorong Guru Pau untuk menjadi seorang teacher entrepreneur. Ini akan dibantu dengan IT-nya ya, karena sekarang dengan digitalisasi mau tidak mau, Guru Pau juga harus melek teknologi, sepakat nggak? Semoga. Nah, tadi sudah disosialisasikan bagaimana cara penggunaannya, bahkan nanti kita punya kartu ya, kartu e-koperasi yang memang nanti bisa digunakan serbaguna ya. Bisa untuk e-tort, bisa untuk bayar token, bisa untuk, apalagi Bunda tadi? Pulsah. Pulsah, bayar listrik ya. Jadi ini yang akan kita lakukan digitalisasi ekoperasi kepada pelaku UKM Guru Pau se-provinsi Banten. Harapan kami tentunya, masyarakat Provinsi Banten dapat memanfaatkan produk UNKM Himpau di delapan kabupaten kota di masing-masing. Dengan cara seperti itu, provinsi Banten tidak seperti negara-negara lain dalam membangun kekuatan ekonomi. PAU di Cemerlang, Indonesia Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.